Hai sen ke kanan sebagai tanda bahwa saya akan kanan supaya yang di belakang berhati-hati jadi saya akan bersiap-siap pas yang kaki buka kopling setengah halus gasnya semoga ada kemacetan yang mengharuskan saya pakai rem tangan saya akan belok ke kanan dari sekarang saya send kanan sebagai tanda bahwa saya akan kanan supaya yang di belakang berhati-hati siaga rem full kopinya dipis remnya rem tangan neutral jadi saya akan bersiap-siap pas yang kaki buka kopling setengah setelah itu kalau sudah ada momentum untuk gerak gas halus turun rem tangan aman di kanan di kiri ya aman masih pelan-pelan buka kopling pelan habis stabilkan gas lepas gas full kopinya masukkan ini dua buka kopling pelan habis halus gasnya oke kira-kira seperti itu saja cuma yang terpenting teman-teman nantinya untuk memperhatikan rem tangan karena banyak sekali tindakannya harus tenang dan ingat langkahnya seperti apa dan sekarang saya akan belok ke kiri ini lebih mudah tanpa potong jalan jadi kemungkinan saya tidak pakai rem tangan semoga saja ada kemacetan supaya saya bisa mempraktekan pakai rem tangan saya sudah send ke kiri lumayan ditanyakannya ya saya pakai rem tangan wah tidak ada apa-apa oke rem tangan ya saya ganti ke satu lepas remnya buka kopling sedikit demi sedikit sambil tunggu momentum menyebrang gas halus sudah ada tenaga ya wish nah dan ini berhati-hati ya kalau sudah seperti ini kita harus bisa jeda yuk putar full balik kalau lama sedikit ya jadi di belakang itu ribut jadi pastikan harus cekatan pakai rem tangan baru pakai rem tangan kalau tidak cekatan bahaya disana ribut sekali teman-teman akan panik nantinya kalau memang belum dapat untuk tekniknya dan pergerakannya belum cekatan belum cepat baiknya inari jalan-jalan yang bentuk seperti itu atau modelnya seperti itu dan di depan sekarang saya akan praktekan semoga ada kemacetan saya praktekan untuk stop and go pakai rem tangan disini supaya teman-teman lebih aish 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 mantap mas bro wah nggak ada macet ya ini cuma berhenti di lampu merah ya tidak apa-apa yang penting ada pemahaman jadi saya akan praktekan start awal mobil ditanyakan lampu merah pakai rem tangan tipis remnya turun koplingnya sudah berhenti rem netral rem tangan oke lepas kopling lepas rem kaki dan ini harus maksimal untuk rem tangan kalau nggak maksimal akan mundur mesinnya tinggal nanti langkahnya kaki krem kaki full kopling masukkan G1 buka kopling setengah sudah ada tenaga bantu halus gasnya dirasakan kembali sudah bertenaga mobilnya baru turun rem tangan mobil akan gerak sambil menunggu lampu hijau sambil diingat-ingat langkahnya seperti apa supaya jangan sampai sudah hijau lupa tindakan jadi sembarang tindakannya nah itu bikin bahaya karena disini jarak mobil di belakang itu kira-kira dia satu meter lebih ya full kopling masukkan G1 buka kopling sedikit demi sedikit ada tenaga turun rem tangan buka kopling dikit-dikit sampai habis lepas gas full kopling dua buka kopling pelan-pelan sampai habis juga alis gasnya saya akan ke kiri siaga rem siaga kopling hanya siaga karena langsung jalan tanpa pelan-pelan kopling terus oke sekian video kali ini semoga bermanfaat video singkat ini bagi teman-teman yang belum like subscribe mohon bantuannya untuk like subscribe dan tanda lonceng supaya selalu tahu video-video terbaru dari channel itu link pertama sampai terima kasih 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 terima kasih